Jalan Tol Semarang-Bawen Jalan Tol Semarang-Bawen merupakan jalan penghubung jalur pantura dengan jalur lintas tengah yang menghubungkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Jalur ini bisa menjadi jalur alternatif para pemudik dari jalur pantura yang akan menuju ke Yogyakarta dan Jawa Timur tanpa melewati pantura. Namun kondisi jalan yang berbelok sering menjadi titik rawan kecelakaan bagi pengendara yang sudah lelah mengemudi. Daerah Ungaran dan Bawen menjadi titik rawan utama dari tol sepanjang 24 km ini. Dari data Satlantas Polres Semarang, kecelakaan di jalur tersebut didominasi oleh kecelakaan tunggal akibat pengemudi yang memaksakan diri menempuh perjalanan meski dalam kondisi mengantuk dan lelah. Terlebih lagi, jalur juga tidak difasilitasi res area. Faktornya ya kelelahan, manusianya mengantuk, terbanyakan dan rata-rata yang terjadi yang ditangani oleh Satlantas Polres Semarang itu laka tunggal. Karena faktor perjalanan jauh itu ya? Ya, itu bisa mungkin kurang konsentrasi juga bisa. Bagi para pemudik yang baru sekali melewati jalur ini, untuk dapat mewaspadai eksit tol Bawen, karena terdapat pertigaan besar dengan kontur turunan tajam. Kewaspadaan dikarenakan dari arah Semarang biasanya melaju kendaraan dengan cepatan tinggi akibat jalan yang menurun. Dari Kabupaten Semarang, Elisabeth Ulurisah memberitakan.